Ditangkap untuk kelima kalinya, Rio Reivan terjerat kasus narkoba. Rio Reivan kembali ditangkap polisi untuk Kiang. Kelima kalinya karena kasus narkoba. Rio ditangkap pada Jumat 26 Apil tahun 2024 dan sudah. Dikonfirmasi bahwa tes uren Rio menunjukkan bahwa ia positif. Berikut ini kasus narkoba Rio dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Rio Reivan ditangkap pihak kepolisian pertama kali. Pada 8 Januari tahun 2015 karena kedapatan transaksi narkoba jenis sabu. Setelah bebas, Rio kembali ditangkap pada tahun 2017 di tempat. Hiburan malam diketahui Rio sudah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2012. Pada tahun 2019, Rio kembali lagi ditangkap di kawasan. Pondrog JD, Bekasi karena kembali mengkonsumsi sabu. Pada tahun 2021, Rio ditangkap untuk yang keempat kalinya. Karena menggunakan narkoba dan dipenjara selama 6 bulan. Rio ditangkap untuk yang kelima kalinya atas kasus penyalah. Gunaan narkotika, Rio mengaku bahwa ia mengkonsumsi. Karena ketergantungan dan ada permasalahan keluarga.